Alhamdulillah Kali ini kita akan belajar materi Mari belajar surat alfil Nah untuk kali ini kita akan belajar Bagaimana menghafal surat alfil Yuk simak penjelasan misnur Tentang menghafal surat alfil Simak ya Materi kita hari ini adalah Mari menghafal surat alfil Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah Kalian bisa menunjukkan Hafalan Quran surat alfil Berikut artinya Nah bagaimana ya Agar kita mudah dalam menghafal Yang pertama Melafalkan secara berulang hingga hafal Yang kedua Pelafalan sendiri secara berulang-ulang Yang ketiga Anak-anak bisa mendengarkan pelafalan orang lain Secara berulang-ulang Intinya adalah Agar kita mudah dalam menghafal Kita harus semangat untuk selalu Membaca dan menghafalnya secara berulang-ulang Selanjutnya Mari kita menghafal bersama surat alfil Dimulai dengan basmalah Dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Disener ulang sekali lagi Ayat satu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Dilanjut ke ayat dua Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Diulang sekali lagi Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Kita lanjut ke ayat tiga Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Sekali lagi Sekali lagi Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Alam yajo'al kaidahum fi tahlil Disener ulang sekali lagi Wajajal la hum ka asfim ma'ul Nah anak-anak berikut ini adalah arti atau terjemah dari surat al-fir Ayat satu Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berpindah terhadap tentara bergajah? Ayat dua Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan kaabah itu sia-sia? Ayat tiga Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Ayat empat Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar Ayat lima Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular Ini adalah terjemahan surat al-fir dari ayat satu sampai lima Nah alhamdulillah Untuk penjelasan materi surat al-fir kali ini Misnu rasa sudah cukup Tugas anak-anak adalah menghafal surat al-fir berikut artinya di rumah Oke anak-anak semangat selalu ya Selamat menghafal di rumah Semoga diberi kemudahan Terima kasih dari Misnur Apabila Misnur ada salah-salah kata Misnur minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!